Radio itu digetakan oleh Ditemukan oleh G.Y. Marconi, orang Itali ya Kenapa dikatakan radio? Karena dia itu telegrafi tanpa kabel Kalau telegrafi pakai kabel itu bukan radio Saya juga belum tahu jawabannya ya Dan Kamu itu seperti radio Aku itu mencintai kamu seperti radio Yang mana berusaha menjadi pendengar setia Di saat kau suka Di saat kau duka Semua yang kau ceritakan Aku akan setia mendengarkannya Tapi yang paling kutunggu untuk aku dengar Yaitu ketika kita dengar tangisan bayi kita Biasa secinta Satu sapinta Yang terlalu Mengagang Rasa karena kalah Usah sebilang Satrakan berpindah Karena susah ya Jangan kau berulah Satrakan mendua Cukup jaga hati Biar tambah cinta Karena kalah Usah sebilang Satrakan berpindah Karena susah ya Centong Centong itu memiliki fungsi yang luar biasa ya Dia bisa kita pakai untuk angkat ikan Angkat nasi Angkat sayur kangkung Dan jika kalau saya menjadi centong Saya tidak akan mau Angkat nasi Angkat sayur kangkung Angkat ikan Apapun saya tidak akan angkat Kenapa? Yang saya lakukan cuma satu Apa? Angkat sumpah Dijanji cuti kita berdua Di malam pernikahan kita Bilang pada Tuhanmu Boleh sesayang konona Semoga kita akan mampu Jalani semua cerot rakan kemana Bilang pada Tuhanmu Boleh sesayang konona Semoga kita akan mampu Jalani semua cerot rakan kemana Biar kita ada link gitu Iya Cenderawasi itu jenisnya banyak Ada Paradise Minor Paradise Manor Di mana ada burung cenderawasi yang di dataran tinggi Dan ada juga burung cenderawasi yang di dataran tinggi Dan banyak orang selalu ke timur Untuk menjadikan cenderawasi Membuat masyarakat di sana mulai resah Dan mereka berbono-bono membuat regulasi atau aturan Karena barang siapa mengambil cenderawasi sebagai cenderamata Dia akan pulang sebagai tanda mata Dan jika nona adalah cenderawasi Saya memilih menjadi regulasi Atau aturan Karena apa? Lebih penting melindungimu daripada menyakitimu Cintamu senyaman mempunyai lagi Seperti malam Selalu teman diri Cintamu tak akan berkata Selama nyati-hati Aku bahagia Aku merasa aneh Ketika semua laki-laki munafik disini Menganggap kamu itu powerbank Karena kalau kamu dianggap sebagai powerbank Ketika kamu hilang Mereka biasa-bisa aja Tapi aku Lebih dari itu Karena apa? Kalau aku kehilangan kamu Aku bisa mati Karena kamu power dalam hidupku Aku akan menjagamu Semangku dan sebisaku Walau kudamu Tidak kamu tahu Di hutan itu Tidak ada yang bakal mengganggu Dan situasinya tenang Kita bisa saling berbagi cerita Berbicara tentang cinta Ditemani dengan daun-daun yang jatuh Besar kapohonya Dan jika saya Memberikan nona kalung Nona pake nih Jika kalung itu bisa bersuara dan berkata Dia pasti bilang Lepaskan! Lepaskan! Aku tidak mampu menanggung cinta ini Makanya untuk itu Saya tidak akan kasih nona kalung Tapi saya akan kasih nona singkong Karena nona itu sama dengan singkong Kok singkong? Yang menjadi kebutuhan pomok dalam hidup saya Sedih itu kalau saya tidak inginku Jangan tanyakan Saya pun rasa untukku Setiap hari sabar roha Semoga kita sanggup Aku jaga Jangan hiraukan don Yang tersuka Tutup mata juga Talingnya Anggap saja dunia Tumpunya Cukup senyum Dengar cerita Nona Nabilah Iya kakak Roda Kehadiran roda itu merubah Dunia industri ya Dulu kita pakai kuda Sekalang sudah ada pesawat Semua itu karena roda Merubah hampir 80% kehidupan Dan kamu itu Sama roda itu beda banget gitu Kenapa? Karena roda Dia itu berjalan Pada tempat apapun Sedangkan kamu harus bertanggung jawab Karena selama ini Kamu berjalan di dalam pikiranku Nona Elvira Iya Waktu itu terus berputar ya Dan waktu itu Terus begitu berlalu Begitu cepat Dan kadang juga Begitu lambat Seperti bis Dan waktu itu Terus berganti Siang ke malam Malam ke siang Dan terus begitu Tapi di dunia ini Ada satu yang Tidak bisa terganti Yaitu Cintaku padamu Tidak bisa tergantung jawab Tidak bisa tergantung jawab Tidak bisa tergantung jawab Tidak bisa tergantung jawab Berlian atau diamond ya Menurut saya nona itu beda jauh sekali dengan berlian Kenapa emang ya? Karena berlian banyak orang kaya menjadikan dia sebagai apa? Investasi Iya kan? Koleksi Kalau menurut saya nona beda Karena nona itu bukan barang investasi Tapi? Nona itu saya punya nona dari hasil seleksi dan kamu itu bukan barang investasi karena kamu sekarang siap saja untuk eksekusi menjadi cinta sejati saya dulu saya dulu nona jika nona menjadi surat cinta saya ikhlas kau jadi perangkonya karena dimanapun nona berada dan kemanapun nona ada saya akan selalu di samping nona saya akan selalu di samping nona terakhir saya akan selalu di samping nona terakhir saya akan selalu di samping nona terakhir karena adaku yang buat saya nyaman karena adaku yang selalu tenangkan jauhkan saya dari keraguan dada yang sanggup memisahkan saya akan selalu di samping nona terakhir Terima kasih.